Dua pengedar sabu di Makassar dan organ Komering Ulu Selatan dibekuk polisi. Dari tangan kedua pelaku yang merupakan residivis narkoba disita 250 gram sabu serta 6,23 gram sabu siap edar. Akbar dibekuk tipusus polda Sulawesi Selatan saat membawa 100 gram sabu di jalan Kalumpang kecamatan Bontoa, La Makassar. Polisi kemudian menggiring residivis narkoba ini ke rumahnya. Di sini, petugas kembali menemukan 150 gram sabu yang disimpan pelaku di tas pinggang di dalam lemari. Barang bukti narkoba ini dimasukkan pelaku dalam satu paket sabu seberat 50 gram. Kepada polisi, Akbar mengaku serbuk kristal tersebut diambil dari seorang bandar di jalan Cendrawasi untuk dijual. Yang bersabutan ini adalah merupakan target lama kita yang sudah lama kita ikuti. Kemudian dari hasil pengembangan kita di lapangan, tidak pakai informasi bahwa akan mengantar dan mengeluarkan transaksi sabu pada hari ini yang cukup besar. Di Sumatera Selatan, Almizan alias Lai dibekuk tim Resmem Satres Narkoba Pores Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Simpang Sender, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan. Polisi menemukan beberapa paket kecil sabu dari Saku Celana, pemuda 25 tahun ini. Penangkapan Almizan atas laporan masyarakat setelah banyak penggunaan narkoba serta transaksi di kawasan Danau Ranau dalam sebulan terakhir. Selain menyitat 6,23 gram sabu, polisi juga membawa satu unit ponsel dan sepeda motor yang biasa digunakan pelaku untuk jual beli narkotika. Menurut pelaku, sabu didapatnya dari seorang bandar di Kabupaten Oku Timur. Selama ini Almizan bisa meraup untung hingga 10 juta rupiah. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan.